Semasa hidup, Ebrahim Raisi dikenal sebagai penjagal manusia dari Teheran, lantaran perannya dalam mengeksekusi mati ribuan, bahkan puluhan ribu tahanan politik Iran pada tahun 1988 tepatnya 36 tahun yang lalu. Saat itu ia menjabat di beberapa posisi sekaligus dalam sistem peradilan Iran, termasuk sebagai wakil jaksa dan jaksa Teheran. Raisi sempat diberi sanksi oleh Amerika Serikat dan dituduh telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelapor Khusus PBB. Salah satu pemimpin tertinggi revolusi Islam Iran, yakni Hussein Ali Montazeri, juga membenarkan bahwa Raisi memang salah satu dari empat orang yang terlibat dalam eksekusi mati ribuan tahanan tersebut, dan mayoritas yang dieksekusi mati itu adalah pendukung mujahidin rakyat Iran. Pembunuhan tersebut digabatkan.